Maraknya peminat tanaman hias saat pandemi COVID-19 membuat harga sejumlah jenis tanaman merangkak naik. Dalam gelaran pamelan tanaman hias di Bandung, satu pohon bahkan dihargai hingga mencapai 300 juta rupiah. Tak hanya itu, ada pula satu lembar daun yang dihargai mencapai 25 juta rupiah per lainnya. Ratusan tanaman berbagai jenis menghiasi salah satu sudut pusat perbelanjaan di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung. Mulai dari kuping gajah, singonium, fitonia, sekulen, homalomena, beragam filodendron, dan aneka jenis tanaman lainnya membuat para pecinta tanaman tertarik untuk merawat hingga mengoleksinya. Tanaman hias di sini tidak hanya menjadi pajangan saja untuk memperindah ruangan. Tanaman ini juga dijual mulai dari puluhan ribu rupiah hingga tak tanggung-tanggung harga yang ditawarkan mencapai ratusan juta rupiah. Nah ini salah satu tanaman yang termahal di sini. Harganya hampir seharga mobil itu 300 juta. Namanya Anturium VCA. Nah kenapa mahal? Karena dia berusia sekitar 19 tahun, terus memiliki tekstur yang berbelombang, dan ini memiliki ukuran yang jumbo. Tak hanya itu, jenis tanaman yang satu ini pun bikin geleng-geleng kepala. Namanya Filodendron Caramel Marble Fariegata. Dan harganya mencapai 25 juta rupiah per helai daunnya. Tanaman yang berasal dari Thailand ini masih terhitung langka di Indonesia. Meski harga tanaman hias mengalami peningkatan selama pandemi, namun tidak menurunkan minat para pecintanya. Beragam jenis tanaman murah meriah juga diburu warga. Sebenarnya hitungannya masih baru ya mbak, karena kemarin pandemi kan di rumah terus. Terus ya di rumah bosen, terus suka kelihatan hijau-hijau kan jadi seger ya. Biasanya sih kita beli online, cuma kalau online kan nggak bisa milih barang. Mumpung ada plantopia ya, dekat juga dari rumah, jadi kalian aja mampir ke sini. Jadi bisa langsung milih-milih, karena macem-macem sih lumayan. Ada potnya juga, ada tanamannya juga. Suka, suka setelah kondisi pandemi ini ya. Jadi di rumah itu saya udah punya ada beberapa koleksi. Jadi saya mau coba untuk bandingkan ada yang mana ya yang saya udah punya, mana yang belum gitu. Emang ada inseran juga? Ya Anda, tadi saya lihat-lihat ada sih. Saya ingin, misalnya kan ini ya, kesibukan di rumah, sekarang kondisi pandemi ini ya, cari aktivitas. Edukasi tentang cara merawat tanaman hias juga dibagikan di sini. Menurut ahlinya, untuk merawat tanaman hias, gunakan media yang tepat. Perhatikan intensitas air, jangan terlalu banyak karena akan membuat tanaman cepat busuk. Usahakan agar tanaman secara teratur mendapatkan sinar matahari. Perhatikan kelembaban udara dan selalu bersihkan tanaman dari debu secara teratur, karena debu dapat menghambat fotosintesis tanaman, juga menghambat pertumbuhan. Terakhir, agar tanaman sehat, beri nutrisi yang cukup. Pada dasarnya, dibuatnya Plantopia ini tuh untuk wadah komunikasi diantara para plant lover, komunitas, plant enthusiast, dan juga para pengunjung sebetulnya yang datang. Tipsnya yang paling penting, kita upayakan kena sinar matahari. Kedua, siram. Berikutnya, perawatan nutrisinya ya, nutrisi dari tanaman itu sendiri ya. Dan juga yang paling penting adalah, ya ini sebelum membeli, kita tahu dulu di mana kita membeli. Jangan sampai kita beli, nggak tahu bagaimana cara merawatnya. Dengan tekan penerapkan protokol kesehatan, acara bertajuk Bandung Plantopia ini digelar mulai tanggal 21 hingga 27 Desember 2020. Bian Perwatasari, Bandung.